Intro Jumpa lagi bersama saya di DGS Channel Pada kesempatan ini Saya akan membahas tentang Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Oleh orang-orang yang rajin membaca kitab suci Lalu menemukan disana Kata-kata yang menurut mereka Mencerminkan bahwa itu bukan firman Tuhan Salah satunya adalah Ada yang bertanya Mengapa dalam kitab suci disebutkan bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu Apakah Allah itu seperti manusia Nah Netizen dan Bapak Ibu yang terkasih Seperti kita ketahui Bahwa Alkitab Atau kitab suci Ditulis dalam bentuk sastra-sastra Yang Mempunyai makna Dan terpengaruh oleh zaman Dimana kitab-kitab itu ditulis Misalnya Ada sastra puisi atau syair Ada Sastra novel religius Ada sastra epos religius Dan juga ada sastra sejarah Dan Lain sebagainya Nah Oleh sebab itu Untuk memahami Apa yang dimaksud Oleh ayat-ayat dalam kitab suci Maka Terlebih dahulu Sebaiknya kita memahami Apa sastra Atau Apa Tujuan dari penulisan Kitab Yang kita Baca itu Nah Bapak Ibu sedara-sedari Berkaitan dengan Perkataan Allah yang cemburu Yang kita temukan Dalam keluaran 20 ayat 5 Dan juga ulangan 4 ayat 24 Ini perlu dipahami Bahwa Disana Menggunakan Antropomorfisme 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 adalah Suatu Penggambaran Makhluk yang ilahi Seolah-olah Bertindak Atau melakukan Bentuk Atau kegiatan Atau sikap Yang dilakukan Oleh manusia Antropomorfisme ini Digunakan Agar mudah Dipahami Atau mudah Dimengerti Oleh manusia Yang membaca Maksud Dari Kata Cemburu Atau Allah yang cemburu Maka Bentuk manusiawi Atau Dalam istilah fisik Disebutkan Sebagai Allah yang Cemburu Ini adalah Suatu Cara Bagaimana Supaya Hal yang Menggambarkan Sesuatu Yang luas Sesuatu Yang besar Itu Mampu Dimengerti Mampu Masuk Akal Atau Dipahami Oleh manusia Kalau kita Bayangkan Allah itu Atau Tuhan itu Seperti Luasnya Alam Semesta Maka Bagaimana Kita Menggambarkan Tuhan itu Dalam Keterbatasan Kita Sebagai Manusia Maka Digunakanlah Cara Antropomorfisme Yaitu Menggambarkan Allah itu Beraktifitas Melakukan Bentuk Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Manusia Atau Sikap Yang Dimiliki Oleh Manusia Tujuannya Bukan Untuk Merendahkan Tuhan Itu Tetapi Supaya Tuhan Itu Mampu Dipahami Oleh Manusia Yang Terbatas Bagaimana Kita Menggambarkan Sesuatu Yang Luas Dan Diluar Jangkauan Akal Manusia Yaitu Tuhan Bahkan Kata Tuhan Sendiri Adalah Pembatasan Terhadap Yang Maha Besar Itu Yang Maha Luas Itu Maka Sastra Sastra Yang Ada Dalam Alkitab Adalah Suatu Tulisan Yang Mampu Dipahami Oleh Manusia Terhadap Sesuatu Yang Luas Dan Besar Yang Bahkan Tidak Mungkin Dijangkau Oleh Akal Budi Manusia Yang Terbatas Maka Perkataan Allah Yang Cemburu Bukan Dimaksudkan Bahwa Allah Itu Seperti Manusia Makan Minum Mempunyai Fisik Mempunyai Rasa Cemburu Yang Sesungguhnya Tetapi Hal Itu Adalah Untuk Membuat Manusia Memahami Allah Dalam Keterbatasannya Demikian Demikian Pembahasan Pembahasan Pada Kesempatan Ini Berkaitan Dengan Kata Allah Yang Cemburu Semoga Pembahasan Ini Dapat Memudahkan Bapak Ibu Untuk Memahami Apa Maksud Dari Allah Yang Cemburu Atau Allah Yang Tidak Mau Diduakan Tetapi Satu-satunya Seperti Seorang Manusia Tidak Mau Diduakan Tetapi Dia Mau Dicintai Oleh Orang Atau Orang Lain Yang Satu-satunya Dan Tidak Tergantikan Demikianlah Allah Juga Cemburu Ketika Kita Berpaling Daripadanya Maka Kata Cemburu Disini Adalah Untuk Menggambarkan Allah Yang Sangat Luar Biasa Itu Supaya Dapat Dipahami Oleh Manusia Dengan Mudah Bahwa Allah Itu Menginginkan Kita Setia Dan Tidak Mau Kita Berpaling Daripadanya Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Dan Sampai Jumpa Dalam Pembahasan Selanjutnya Dukung Channel Ini Dengan Subscribe Like Dan Share